Sejumlah wisatawan yang hendak berwisata ke wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, kelelahan dan memilih untuk beristirahat di warung maupun di bawah pepohonan akibat terjebak kemacetan berjam-jam. Sementara itu, wisatawan asal Bogor, Jawa Barat terpaksa piknik di bawah ririmbunan pohon di tepi jalan, lantaran sejumlah kawasan wisata padat saat libur lebaran. Seperti inilah suasana kemacetan sejumlah arus lalu lintas menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang. Di antaranya di ruas jalan raya Pandeglang, Labuan, Banten yang mengalami kemacetan. Akibat kemacetan ini, tidak sedikit wisatawan yang mengalami kelelahan dan memilih untuk beristirahat di warung maupun di bawah pepohonan. Diketahui dari pantauan saat lantas Polres Pandeglang, volume kendaraan menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang meningkat hingga 300 persen. Hal ini diakibatkan adanya pengalihan arus lalu lintas wisata dari rangkas Bitung Lebak dan Anyer Serang, Banten. Wisatawan asal Bogor, Jawa Barat terpaksa piknik di bawah rerimbunan pepohonan di tepi jalan yang tak jauh dari pos penyekatan Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Banten, usai tak bisa melintas ke kawasan objek wisata Pantai Anyer. Mereka tampak menikmati makan bersama meskipun harus gagal berlibur ke pantai. Sebelumnya, polisi melakukan penyekatan di lokasi ini lantaran kawasan wisata dinilai sudah penuh pada libur lebaran hari keempat. Penyekatan dilakukan agar kondisi lalu lintas di wilayah tersebut tidak macet. Hingga saat ini, polisi telah dua kali melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way untuk menarik kendaraan wisatawan ke wilayah Anyer. Kondisi Jalan Lingkar Selatan pagi ini, petugas kepolisian sudah menutup akses menuju wisata Anyer karena sudah penuh dan sesak oleh wisatawan yang akan menghabiskan liburan usai Hari Raya Idul Fitri. Wisatawan diminta petugas untuk mencari lokasi pantai lainnya selain daerah Anyer karena kondisi sudah penuh dan macet. Akses akan kembali dibuka jika kondisi arus kendaraan dari Anyer sudah kembali normal. Sementara itu, Kapolsek Ciberber AKPAT mengatakan kondisi pantai Anyer sudah penuh. Pemutaran balik wisatawan sudah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan kembali dibuka menunggu informasi selanjutnya.